Selamat pagi, menjelang siang Apa kabarnya sahabat? Mudah-mudahan sehat semua ya Kali ini saya Ingin berbagi tentang Tahapan-tahapan melakukan analisis faktor Bagi teman-teman yang mungkin memerlukan Informasi, tutorial Pengolahan data dengan Israel Bisa subscribe Dan share jika dirasa bermanfaat Di channel youtube ini Saya sebelumnya sudah melakukan Beberapa Tahapan ya Di beberapa konten Dan juga Sharing bagaimana kalau kita misalkan Berpaksa meran ANOVA tetapi SPSS kita error misalkan seperti itu Kita melakukan dengan Excel Silahkan saja teman-teman Subscribe Nah Ini sebenarnya data Data latihan sih di kelas gitu ya Ada pertanyaan Sejumlah 22 pertanyaan Dimana pertanyaan ini Tentunya ingin mengukur ya Aspek-aspek Tentang Pemulihan citra KONI ya Jadi disini ada Tentang kasus swap Pelanggaran hukum Terus juga mau bahas OTT KPK Lalu bagaimana Langkah-langkah Kemenpora Menggugah konten yang Sifatnya optimis Positif Fair Dan juga bagaimana Pihak Kemenpora Menanggapi Adanya Oknum Yang terkait dengan Penyalahgunaan ya Atau dulu Kita ketahui Adanya Kasus Swap dana hibah KONI Nah ini ada disini Jadi Fungsi dari Analisis faktor itu adalah Untuk Mengelompokkan Ya Semua pertanyaan Questionnaire Ya Yang mewakili Indikator Ya Indikator Variable penelitian Nanti akan Mengerucut Ke Beberapa Komponen utama Atau Ketakatan Variable baru Gitu ya Ini kita lepas dulu aja Kita jadi ada 22 pertanyaan Ya Ini tentanya Semuanya terkait tentang Strategi pemulihan citra Kemenpora Dengan adanya Kasus Swap Nah Teman-teman bisa Membentuk Atau Menyusun Pertanyaan ini Berdasarkan Informasi-informasi Yang Beredar di Sosial media Ya Baik Berupa Facebook Instagram Atau Twitter Yang paling sering ya Untuk komentar-komentar Itu Juga Dari Media mainstream Ya Dari Televisi gitu Misalkan Dari acara-acara Yang menyangkut ini Jadi seperti itu Ini menarik Gitu Kalau digunakan Untuk Apa Penelitian Lalu Disini kita ada Data Data Yang sudah Mengisi Seluruh Pertanyaan Sejumlah 22 Pertanyaan Ya Dengan Responden 165 Nanti bisa kelihatan Ketika sudah Di convert ya Ke SPSS Nah Disini Kita Lakukan Copy paste dulu Ya Copy paste Dapat Seperti ini Oke Ya Sudah semua Ini sudah semua Datanya Seperti ini Terus Kita lakukan Apa Berikutnya Analyze Dimension Reduction Faktor Ya Ini Semuanya Dimasukkan Kesini Lalu Kita Klik Deskriptif Initial Solution Anti Image KMO Continue Extraction Seperti ini Yang di Klik Ya Continue Rotation Parimax Rotation Solution Loading Plot Continue Lalu Option Ya Exclude Casely Switch Continue Baru Oke Nah Ini Hasilnya Seperti ini Ya Dari atas Ada KMO Enverlet Test Anti Image Matrix Ya Dan Seterusnya Oke Teman-teman Tinggal Copy paste Ini Ke Word Ya Ini Tinggal Copy paste Ke Word Ini Tinggal Klik Ya Faktor Analisis Begini Ya Copy Gitu Terus Kita Buka Untuk Data Mentanya Ya Paste Nah Tuh Semuanya Pindah Kesini Jadi Ini Kita Save Di Ini Terpisah Ya Lebar Terpisah Ini Kadang-kadang Kan Kepotong Gini Teman-teman Saya Suka Apa Ganti Orientasinya Landscape Gitu Jadi Biar Biar Nah Itu Biar Muat Gitu Kan Bagus Ya Oke Sekarang Kita Bagaimana Melakukan Interpretasi Terhadap Hasil KMO Dan Barlet Test Ya Ini Terlihat Bahwa Nilai KMO MSA Lebih Besar Dari 0,7 Kita Dapatkan 0,875 Dan Kita Lihat Signifikansinya Itu Lebih Kecil Dari 0,05 Bahkan 0 Artinya Apa Bahwa Indikator Yang Ada Tadi P1 Sampai P22 Itu Layak Untuk Dilakukan Analisis Faktor Lanjutan Lalu Selanjutnya Kita Ada Output Yang Seperti Ini Output Ini Dari Mana Dari Hasil Yang Anti Image Ladi Teman Teman Ini Kan Banyak Data Ini Sebentar Ya Anti Image Correlation Nah Ini Teman Teman Ambil Datanya Yang Ini Aja Nih Yang Diagonal Yang ada AAA Ini Nah Ini kan Atasnya Seperti ini Kita Ambil Yang Correlation Anti Image Correlation Bukan Covariant Nah Ini Terus Sampai Kebawah Dikumpulkan Menjadi Satu Dalam Tabel Ini Gitu Nih 0,690A 0,764A Ini Semua Tadi Sudah Saya Resume Ya Kesini Kalau Misalkan Teman Teman Susah Kepotong Ya Ambil Dari Sini Aja Tinggal Di Satu Satu Yang bawah Ini 69 Semua Dan seterusnya Gitu Oke Lalu Dari Sini Kita Lihat Indikator Mana Saja Yang Dibuang Dan Diiterasi Kembali Dari Angka Diagonal Dengan Keterangan Huruf Ada A Seperti Itu Nah Nilai Indikator Tadi Ya Yang Dikatakan Palit Atau Baik Ya Itu Yang Lebih Besar Atau Lebih Besar Sama Dengan 0,5 Jadi Kalau Yang Lebih Kecil Dari 0,5 Maka Di Drop Atau Tidak Digunakan Nah Kebetulan Ini Semuanya Bagus 22 Indikator Ini Palit Semua Oke Kita Lanjut Ke Interpretasi Output Kommunalities Ya Ini Extraction Hasil Extraction Baik Ditunjukkan Pada nilai Yang Semuanya Di atas 0,5 Jadi Saratnya Masih Sama Ini Semuanya Di atas 0,5 Ya Lalu Kita Peralih Ke Tabel Ini Nah Disini Kita Melihat Ya Kita Melihat Dari Semua 22 Ini Ada Total Ya Total Total Ini Dilihat Atau Dipilih Sampai Yang Nilainya Lebih Besar Dari Satu Ya Yang Lebih Besar Dari Satu Hanya Komponen Satu Sampai 6 Komponen Tujuh Dan Seterusnya Dia Lebih Kecil Dari Satu Sehingga Tidak Dipilih Nah Ini Ya kan Jadi Komponen Satu Sampai 6 Yang Kita Pilih Ya Ini Adalah Memuat Nilai Egan Value Yang Kita Pilih Lebih Besar Dari Satu Lalu Kita Akan Memasukkan P1 P22 Berdasarkan Nilai Korelasi Terbesar Yang Dipilih Pada Masing Kolom Komponen Gitu Jadi Tadi kan Ini Ada 6 Dari 22 Tadi Lalu Kita Bikin Seperti Ini Sudah Ada Outputnya Teman Teman Di SPSS Saya Bikin Warna Warni Sengaja Gitu Biar Membedakan Misalkan Satu Warnanya Ini Dua Warnanya Agak Ijo Tiga Warnanya Ini Gitu Ya Seperti Itu Jadi Dikelompokkan Teman Teman Ya Dikelompokkan Ya Yang Nilainya Tertinggi Ya Jadi Gini Ini Kita Ambilnya Lihat Per baris Dulu Ya Per row Ya 6 Komponennya Kan Tadi Sudah Clear 6 Komponen Kan Dapet Dari Sini Terus Keluarkan Outputnya Berupa Matrix Rotated Komponen Ada 6 Ini Bebas Mau Diwarnain Boleh Enggak Boleh Saya Seneng Warnain Nah Kita Lihatnya Baris Dulu Ya Biar Nggak Pusing Baris Dulu Sebelum Saya Warnain Saya Lihat Di Tiap Baris Ini Atau Row Nilai Tertinggi Itulah Yang Saya Kasih Tanda Nah Ini Misalkan Di P1 Yang Tertinggi Adalah 0,701 Masuk Dimana Dia Masuk Di Komponen 6 Lalu Kita Di P2 P2 Tertinggi Dimana Oh Disini 0,813 Dia Masuk Komponen Mana Komponen 3 P5 Di Baris Tertingginya Berapa 0,681 Berarti Masuk Kita Tarik Ke Atasnya Oh Dia Masuk Komponen 2 Dan Seterusnya Jelas Ya Nah Ini Baru Kita Tandain Nah Lalu Ini Yang Dari Tadi Dari Tadi Kita Emang Disini Ya Dari Tabel Ini Ini Saya Cropping Gitu Ya Jadi Kita Nanti Membahasnya Per Komponen Ini Atau Variable Utama Nanti Kita Kasih Nama Nah Ini Komponen 1 Komponen 1 Adalah Indikator P7 8 9 10 11 12 14 Gitu Nah Terus Kita Balik lagi Nih Kepertanyaan Questionnaire Tadi Aspek Apa Aja Sih Yang Masuk Disini Yang Dalam Apa Yang Di Dalam Komponen Satu Ini Ini Saya Copy Paste Aja Dari Excel Tadi Kan Ada Pertanyaan Terus Kita Coba Memahami Ini Apa Yang Muat Disini Konten Saya Menganggap Ini Konten Disini Konten Apa Konten Positif Kinerja Kemenpora Lalu Kita Singkat Aja Besar Ya Huruf Besar Sebagai Nama Variable Baru Yaitu Konten Lalu Yang Kedua Ini Kan Tadi Warna Ijo Yang Kedua Ini Semua Saya Kumpulin Yang Ijo Ijo Ini Semuanya Jadi Masuk Ke Variable Kedua Muncul Kepercayaan Dari Mana Yaitu Tadi Kita Balik Lagi Ke Pertanyaan Questionnaire Jadi Kita Menangkap Dan Ini Bisa Berbeda Setiap Orang Kita Menangkap Bahwa Oh Ya Disini Kepercayaan Masyarakat Pada Kinerja Kemenpora Atau Kita Namakan Saja Variable Ini Variable Kepercayaan Yang Ketiga Ini Oknum Ya Disini Kenapa Karena Disini Yang Bermain Disini Adalah Tidak Semua Yang Ada Di Koni Kemenpora Menilai Ini Adalah Ulah Oknum Begitu Masyarakat Menilai Seperti Itu Nah Lalu Yang Komponen Empat Dari Indikator Yang Ada Ini Disini Seperti Ada Kesungguhan Gitu Ya Kesungguhan Bagaimana Nanti Kedepannya Tidak Tidak Terualang Lagi Disini Menyangkut Fakta Integritas Kalau Saya Menilai Seperti Itu Ya Ada Perjanjian Kinerja Kontrol Terap Kinerja Jadi Fakta Integritas Sebenarnya Rangkaian Dari Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Gitu Lalu Yang Komponen Besar Berikutnya Yang Kelima Itu Saya Menamakan Prestasi Karena Dari Indikator Indikator Ini Ini Menunjukkan Bahwa Sebenarnya Ini Pula Pula Oknum Ini Akan Hilang Ketutup Dengan Kesuksesan Atau Kedarja Dari Kemenpora Jadi Ini Variable Prestasi Atau Respon Positif Prestasi Kemenpora Seperti Seperti Itu Oleh Masyarakat Yang Terakhir Komponen 6 Yang Masuk Kesini Ada Dua Ya Itu Adalah Variable Good Governance Gitu Oke Variable Governance Ya Maka Disini Saya Simpulkan Bahwa Good Governance Ini Mewakili Aspek Penegakan Kasus Swap Kemenpora Sebagai Upaya Pemerintahan Yang Bersih Gitu Nah Bagaimana Rumusan Masalah Penelitian Berdasarkan Data Di Atas Bagaimana Variable Teramatinya Ini Tadi Sudah Terjawab Ya Gitu Nah Sekarang Yang Keduanya Mengolah Data Juga Sudah Penjelasan Output Sudah Faktor Apa Yang Menentukan Pandangan Pembelian Citra Ditinggal Dari Variable Teramati Dengan Skor Tertinggi Faktor Yang Pertama Yang Paling Berperan Itu Adalah P8 Kenapa P8 Karena Memang Skornya Paling Tinggi P8 Apa Isinya Menggugah Konten Yang Memiliki Makna Sportivitas Untuk Menepis Citra Buruk Terus Nanti Yang Di Komponen 2 Yang Tertingginya Ada Di P20 Masyarakat Dapat Menilai OTT KPK Bahwa Itu Tidak Merefreset Kan Karena Hanya Di unit Satu unit Saja Nah Oknum Itu P2 Dan Seterusnya Ya Jadi Masing-masing Indikator Pada Komponen Yang sudah Dikelompokkan Menjadi 6 Kita Pilih Yang Loadingnya Yang Paling Besar Atau Tertinggi Dan Itulah Yang Paling Menentukan Pandangan Dalam Pemulihan Citra Seperti Itu Ya Jadi Sampai Disini Untuk Sharing Analysis Faktor Jadi Teman-teman Nanti Bisa Membuat Juga Penelitian Ya Yang Lain Mungkin Pernyataan Tentang Strategi Apa Gitu Ya Bisa Saja Tentang Pemasaran Atau Apa Bebas Dan Ini 22 Ini Relatif Tidak Harus 22 Tergantung Aspek-aspek Apa yang ingin Kita ukur Sebelum Ini Kita Tentunya Harus Membaca Teori-teori Dari Jurnal Internasional Yang Sudah Publish Yang Lebih Bagus 5 Atau 3 Tahun Terakhir Sehingga Kita Dapat Mendapatkan Inspirasi Kira-kira Ini Nanti Nyangkutnya Ke teori Apa Seperti itu Ya Oke Gitu saja Terima kasih Mudah-mudahan Bermanfaat Selamat siang Salam sehat Selalu Tetap Semangat Assalamualaikum Orahmatullahi Wabarakatuh